Pemirsa puluhan guru dan wali murid SMP Negeri 10 Merangin melakukan aksi unjuk rasa ke kantor dinas pendidikan dan kebudayaan agar segera memecat kepala sekolah SMP Negeri 10 Merangin. Konflik antara majelis guru SMP Negeri 10 Merangin dengan kepala sekolah sudah berlangsung cukup lama. Para guru sudah tidak ingin lagi dipimpin oleh Yusdani yang merupakan kepala sekolah tersebut. Bahkan sudah beberapa kali mediasi dilakukan oleh guru dan dinas pendidikan, namun belum juga ada hasil. Hingga kini Yusdani masih menjabat sebagai kepala sekolah. Belum ada tindakan dinas pendidikan dan kebudayaan untuk memecat kepala sekolah. Puluhan guru dan wali murid SMP Negeri 10 Merangin melakukan demo di kantor dinas pendidikan Merangin. Bahkan mengancam pihak dinas pendidikan jika dalam waktu 24 jam tidak juga memecat Yusdani sebagai kepala sekolah, para pendepo akan menduduki kantor bupati dan kantor dinas pendidikan. Selesaikan bang, seperti itu. Jadi ini menonton, kalau tidak sempat diselesaikan, 2x24 jam kami akan menyegil kantor bupati, menyegil kantor dinas pendidikan. Seperti itu. Jadi tolong pecat ataupun ganti kepala sekolah SMP sebelum Merangin pada hari ini. Setelah puas melakukan orasi di tengah hujan lebat, akhirnya para pendemo secara tertib meninggalkan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Merangin.